Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena upernya memakai kulit hewan asli Atau top grain leader Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Sampai jumpa lagi Tentunya dengan saya Aris Wes Di channel saya, kali ini saya bakal unboxing Produk Ardiles Dan ini adalah produk original Yang harganya benar-benar murah banget Dan ini adalah Ini boxnya sebelumnya Ini Ardiles original Dan sepatu ini Atau brand ini Emang cukup legend menurutku Di tahunku Pas sekolah SD itu Pake sepatu ini Dan ini Aku iseng-iseng cari di marketplace Ada Ardiles Sepatu futsalnya Dan menarik untuk segi desainnya Makanya saya bikin konten Di episode kali ini Siapa tau gitu ya Menarik buat kalian tonton Dan menjadi referensi Buat kalian yang pengen Nyoba sepatu original Yang harganya di bawah 100 ribuan Oke seperti apa Detail Ardiles Lozano in Yuk kita lihat Barang-barang Oke Di depan kalian Sudah ada produk lokal Dan ini adalah Ardiles Dan ini adalah produk lama Men Ini merek lama ya Jadi Ya Saya putusin Review produk ini Karena yang pertama Harganya murah Terus original Dan ya Produk dalam negeri ya Atau produk lokal lah Oke ini adalah Ardiles Lozano Ya FL Dan ini Seri yang futsalnya Oke langsung saja Kita Buka Dari Boxnya Dan ini Boxnya seperti ini ya Kurang lebih seperti ini lah Dan kita dapat Sinkart Atau Decker Dan kita singgirin dulu Dan ini dia Oke Ini warna biru Oke langsung saja Kita keluarin Dari Boxnya Oke Ini udah Keluarin dari Boxnya Dan ini adalah Ardiles Lozano FL In Atau versi futsalnya Gitu ya Dan oke Ini dia produknya Oke Sebelumnya Saya bakal Bahas harganya dulu Ini gak ada tag Harganya Oh ini ada harganya ya 170 78 Detailnya ya Cuma aku dapat Di bawah Harga 100.000 men Oke Langsung saja kita Pas Produknya Dari Sama seperti ini Depan seperti ini Dagi bagian Lama seperti ini Belakang seperti ini Oke Ini full sintetis Ya Terus Banyak Layering Disini Disini ya Bagian sini Ya Terus ini Itu banyak banget Terus logonya Logo Timbul men Terus kayak Plastik Disini Tekstinya Seperti ini Ini Fokus banget Ini menurut saya Terus ada Grafis Seperti ini Motif Di bagian samping Hitam Garis-garis Dan Stiknya Seperti ini Rapi banget Terus ada Terus ada Multi-flag Control Di bagian sini Untuk Pahan Stiknya Cukup licin Hampir Tidak ada Tekstur Tidak ada Masalah Sama sekali Karena harganya Cukup murah Menurutku Dan kita Peralih Ke bagian Depan Seperti ini Ada Stitching Seperti ini Terus ada Kayak Lupang-lupang Cuma Tidak perlu Lupang Cuma Kimik Aja Terus Stitching Seperti ini Garis-garis Terus Garis Seperti ini Terus Talinya Tali Agak lepar Terus Pipih Yang pasti Terus ada Tekstur Seperti ini Pintik-pintik Hitam Terus ada Tulisan Artilis Lidah terpisah Dan kita Peralih Ke bagian Kaki Bagian Dalam Dalam Seperti ini Sama Seperti Kaki Bagian Luar Dari Sigi Detailing Detail Dan Beberapa Layering Seperti ini Itu Sama Dan Kita Peralih Ke bagian Belakang Belakang Seperti ini Ada logo Ariless Seperti ini Bagian Belakang Stiknya Seperti ini Terus ada Warna Biru Disini Yang Agak Gelap Dan kita Beralih Ke bagian Insulnya Insulnya Seperti itu Ada tulisan Ariless Rubar Reless Gak bisa Dilepas Terus bagian Padding Dan bagian Hill Untuk Ketebalan Pusat Pas Menurutku Gak terlalu Tebel Juga Gak terlalu Tipis Juga Pas Menurutku Dan Lapisnya Bahan Tekstil Seperti ini Dan Kita Langsung Bahas Bagian Otsol Otsol Seperti ini Ini Full Rapper Terus Putih Putih Ini Cuma Gimic Bukan Paneva Jadi Ini Benar Benar Keras Gak Empuk Dan Untuk Relief Dari Otsol Seperti Ini Ada Local Relief Seperti ini Oke Coba Kita Timbang Di Size 42 Kita Dapat Berapa Kira-kira 300 Gram Pas Oke Untuk Ukuran Sepatu Futsal Menurutku Ya Perat Karena Ini Otsol Benar Benar Berat Banget Ini Full Rapper Dan Seperti Apa Saat Seperti Ini Dipakai Yuk Kita Lihat Barang Barang Nah itu Detail Dari Y Barang Lihat Setelah Lozano Lihat Tunggah Versi futsal Oke Untuk Versi Presen Cara Masukkan Kaki Kedalam Sepatunya Meskipun Pakai Kaki Anti Sleep Gitu Ya Ini Benar Enak Tidak cukup nyaman, jadi ya kembali lagi men untuk harga Rp 176.000an gitu ya, harga retailnya dan harga diskonnya itu cuma di bawah Rp 100.000an, ini ya lumayan gitu ya, ya mengingat ini udah original, dan untuk kualitas detailing, stitching ini udah cukup bagus karena dikerjakan secara profesional dan standar pabrik gitu ya oke untuk sizing, sepatu ini lebih condong untuk kaki lebar, menurutku kakiku yang middle, yang cenderung ke narrow ini emang agak kedodoran di bagian heel ke belakang gitu ya jadi di bagian quarter dan heel ini emang ada ruang kosong gitu ya, jadi menurutku ini lebih condong untuk kaki yang lebar jadi untuk kaki kalian yang narrow, disarankan pakai seri Rp 186.000an yang lainnya oke dari segi desain, sepatu ini ya dari angka Rp 1 sampai Rp 10 ya Rp 7.500an cukup menarik gitu ya, di harga Rp 100.000an, ini udah cukup menarik, ya sesuai harganya dan daripada beli KW mending beli ini aja, karena ini udah original support produk lokal dan memajukan produk-produk original tentunya ya produk asli Indonesia jadi menurutku dari segi detailing, desain ya dari angka Rp 1 sampai Rp 10, Rp 7 lah menurutku ya, ya not bad lah oke dari tingkat kenyamanan dari angka Rp 1 sampai Rp 10, ini Rp 7.5, ya cukup menarik di bagian heelnya dari tingkat ketebalan busa, kembali lagi ini cukup nyaman, ya cukup empuk jadi menurutku dari angka Rp 1 sampai Rp 10 ya Rp 7.5, dari tingkat kenyamanan terus apakah cukup rekomendasi untuk dibeli di tahun 2021? menurutku kalau kalian pengen beli original ya nyoba-nyoba produk original daripada beli produk KW ini bisa menjadi solusi gitu ya karena pertama dari tingkat pengerjaan, detailing, produk ini benar-benar bagus ya di angka Rp 100.000an ini udah cukup bagus daripada kalian beli KW gitu ya yang harganya sampai Rp 160.000an Rp 140.000an Rp 150.000an mending beli ini aja ya ini produk original asli Indonesia Ardiless gitu ya keren banget dan mungkin sekian dulu video kali ini video review dari Ardiless Lozano in sooo terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe like, comment, dan share bersama saya maju terus di dunia Indonesia and see you next video ciao bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax